Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum Pada video kali ini, ibu akan membahas buku Bahasa Inggris When English Rings the Bell untuk siswa kelas 8 SMP Pada chapter 1 It's English Times, Learn to Get Attention Oke, are you ready to study? Mari murid-murid ibu yang terpelajar Pada kali ini, ibu akan menjelaskan expression of asking attention in front of the class Nah, berikut ini adalah ekspresi yang kita gunakan untuk meminta perhatian orang ketika kita berada di depan kelas Apa saja dan bagaimana cara menyampaikannya dalam Bahasa Inggris? Here we go Attention please Attention please Perhatian, tolong perhatian Excuse me Excuse me Permisi, permisi Can I get the attention? Can I get the attention? Boleh saya minta perhatiannya? May I have your attention please? May I have your attention please? Boleh saya minta perhatiannya? Everybody May I have your attention please? Everybody May I have your attention please? Semuanya Boleh saya minta perhatiannya sebentar? Tolong Okay, so So, berikut ini One, two, three, four, five Ada lima cara kita menyampaikan atau meminta perhatian orang ketika kita di depan kelas Nah, berikut Cara lainnya Give me attention please Give me attention please Tolong perhatikan aku So, listen to me for a moment please Listen to me for a moment please Tolong dengarkan aku sebentar aja Look at this Look at this Lihat ini Stop talking please Stop talking please Berhenti ngomong sebentar ya Look what I have got here Look what I have got here Lihat apa yang saya punya disini So, murid-murid ibu Dari beberapa contoh yang sudah ibu sampaikan Maka Kamu bisa gunakan ini Untuk meminta perhatian orang Nah, seperti contoh tadi apa? Look at this Look at this Lihat ini Kemudian Mungkin kamu ingin minta orang mendengarkan kamu sebentar aja Listen to me for a moment please Nah, baru kita sampaikan setelah itu Apa yang ingin kamu berikan Atau kamu sampaikan kepada teman-teman So, anyway Ini sangat bermanfaat sekali ketika kamu Meminta perhatian orang Oke Kita lanjut ya materinya Nah, murid ibu Sekarang ibu berikan simulasi sederhana ya Si guru meminta perhatian student Nah, seperti apa? Everybody May I have your attention please? Everybody May I have your attention please? Ayo semuanya Boleh ibu minta perhatiannya? Siswa menjawab Yes, mom Yes, mom Ya ibu Oke Now, kita masuk ke pembahasan berikutnya Nah, ketika orang meminta perhatian Kita tentu merespon Nah, berikut ini expression of giving attention Orang minta perhatian Kita berikan perhatian Bagaimana cara kita meresponnya Berikut caranya I see Selain contoh yang tadi ya Yes, mom Kita bisa jawab I see Really? Benarkah? Tell me about it Tolong ceritakan tentang itu I know what you mean Saya tahu apa yang kamu maksud What's next? Apa setelah ini? Oke Is that all? Itu saja Sudah semuanya? Nah, ini beberapa contoh Untuk menjawab Atau merespon Ketika orang meminta perhatian So, kita memberikan perhatian Atau disebut dengan Giving attention Oke So, inilah ekspresi Atau contoh ekspresi Yang bisa kita gunakan Nah, murid ibu Sekarang kita masuk ke buku When English rings a bell Untuk kelas di delapan Pada halaman empat Kita baca dulu ya Observing and asking question Kita melakukan Observasi Dan melakukan pertanyaan ya Tanya jawab seperti itu We will play The rules of students And the teachers In the conversation To get other people's attention Nah Kita akan bermain peran Of the student and teacher Jadi, guru dan murid bermain peran Di dalam sebuah percakapan Untuk meminta perhatian Murid-murid atau orang-orang Yang ada di Dalam situasi tersebut Here are what we will do Berikut apa yang akan kita lakukan First, pertama We will listen carefully to our teacher Reading the conversation Kita dengarkan secara hati-hati Guru kita membaca percakapan Second, kedua We will repeat the conversation After him or her sentence by sentence Kita akan mengulang percakapan Setelah guru Kalimat demi kalimat Kemudian, in groups We will play the rules of the speakers In the conversation Kemudian, di dalam kelompok Kita akan bermain peran Menggantikan penurtur yang ada Di dalam percakapan We will say the sentence loudly Clearly and correctly Kita akan mendengarkan kalimat Secara lantang, jelas, dan tepat Oke, perhatikan contoh berikut Everybody, may I have your attention please Semuanya Boleh saya minta perhatiannya Saya di sini adalah ibu guru ya Yes, mom Yes, mom Iya, bu Iya, bu Oke, contoh kedua From now on We will use English in our English class Oke We will use English in our English class From now on Ini artinya adalah Mulai dari sekarang Kita akan menggunakan bahasa Inggris Di dalam kelas bahasa Inggris kita Baik Kita akan menggunakan bahasa Inggris Di dalam kelas bahasa Inggris kita Siti What did I say? Siti Apa yang saya katakan? Saya di sini adalah guru ya Berarti kita bisa terjemahkan Siti Apa yang ibu katakan? We will use English in our English class Kita akan menggunakan bahasa Inggris Di dalam kelas bahasa Inggris kita Nah, murid ibu Yang ibu tandai ini May I have your attention please Merupakan ekspresi untuk meminta perhatian Oke Sedangkan pada contoh kedua Siti What did I say? Nah, ini juga cara guru untuk menanyakan Apakah Siti paham Dengan yang sudah ibu guru sampaikan Jadi, ibu guru ingin tahu kembali Apakah si Siti ini mendengarkan guru Atau give attention to the teacher Oke, contoh yang ketiga Write Baiklah From now on We will use English in the English class Mulai dari sekarang Kita akan menggunakan bahasa Inggris Di dalam kelas bahasa Inggris Everybody What do you think? Semuanya Bagaimana menurut kamu? Are you ready? Apakah kamu siap? Yes, mom Iya, ibu Nah, jadi Ini menanyakan kesiapan atau Atau kesanggupan dari murid Are you ready? Kamu siap? Nah Sedangkan What do you think? What do you think? Ini adalah pertanyaan Untuk menanyakan opini Apakah murid itu siap atau tidak Kita masuk ke yang keempat Okay, kita masuk ke yang keempat What do you think, Edo? Are you ready? Bagaimana menurut kamu, Edo? Apakah kamu siap? Yes, mom I'm ready Iya, ibu Saya siap Nah, jadi Pertanyaan What do you think? Ini Bisa untuk menanyakan pendapat kita Contoh yang kelima Attention, please Attention, please Perhatian, perhatian Yes, mom Ya, ibu Yes, mom Ya, ibu Nah Pernyataan atau ekspresi Attention, please Ini adalah Cara guru untuk meminta perhatian Murid-muridnya Sekarang Kita masuk ke Contoh nomor enam Attention, please Perhatian Now, let's say it together Sekarang Mari sebutkan ini Bersama-sama Yes We are ready Yeah Kami siap We will use English In the English class Kita akan menggunakan Bahasa Inggris Di dalam kelas Bahasa Inggris Yes We are ready Yeah Kami siap We will use English In the English class Kita akan menggunakan Bahasa Inggris Di dalam kelas Bahasa Inggris Berikutnya Hey Dayu Stop doing that Hey Dayu Berhenti melakukan itu Please Tolong berhenti Melakukan itu Jadi please Ini bisa bermakna Tolong ya What do you think? Bagaimana menurutmu? Are you ready To use English In the class? Apakah kamu Are you ready To use English In the English class? Apakah kamu siap Menggunakan Bahasa Inggris Di dalam kelas Bahasa Inggris? I'm so sorry Mom Maafkan saya Ibu Yes I am Ya saya Nah Murid Ibu Ayo kita perhatikan Lagi ya Contoh ke-6 ini Yang merupakan Attention Atau To get attention Adalah Penyataan seperti ini Attention please Attention please Nah ini adalah Cara guru Meminta perhatian Sedangkan What do you think of? What do you think of? Ini merupakan Contoh Untuk meminta Opini Atau Pendapat Nah sekarang Ibu akan jelaskan Sedikit grammar Di sini ya Di sini ada Kalimat We are ready We are ready Nah Murid Ibu itu harus Hati-hati Dengan menggunakan To be Walaupun mungkin Sudah belajar Di kelas 1 Di kelas 7 ya We Are Ready Kenapa Menggunakan To be are Di sini Karena Subjeknya We Nah kalau subjeknya I To be yang dipakai Apa? Ayo Siapa tahu? Oke Benar Kita akan menggunakan To be I am ready Kalau seandainya Subjeknya She Maka To be yang di sini Harusnya apa? Oke Siapa tahu? Yes Benar She is ready Dia Perempuan siap Kalau He Ready Maka To be harus dipakai Di sini apa? Correct Is juga Nah Kalau begitu Jika subjeknya She Dan He Maka To be yang dipakai Adalah Is Ya To be nya Is Sedangkan Subjeknya I Maka Menggunakan To be M Dan We Menggunakan Are To be Are Nah Apalagi yang menggunakan To be are Seperti You are Ready Apalagi They are Ready Mereka Siap Nah ini Pakai are Karena Subjeknya They Menggunakan To be are Karena Subjeknya You Nah Bagaimana Untuk grammar Sudah paham sedikit? Oke Sekarang Kalau yang begini Bagaimana? What do you think? Ini kan artinya Bagaimana menurutmu? Nah Ini bisa juga Hati-hati Menggunakan Grammarnya Bu Jelaskan sedikit ya Supaya Murid ibu Nanti Membuat Opini Ngerti Ini What Do You Think? Nah Bagaimana menurutmu? Nah Kalau kita tanyakan Orang perempuan Berarti What Does She Think Bagaimana menurut Dia Orang perempuan? Namanya Rini Nah Kita bisa ganti Dengan Kata ganti She Ini untuk perempuan ya What does she think? Kalau dia Laki-laki What Tititititit He Think Ayo Bagaimana menurut dia Laki-laki Orang laki-laki Nah Disini juga Pakai Does Nah Ini gramarnya ya Nah Kapan lagi kita pakai Do ini? Kalau subjeknya What Do They Think? Bagaimana menurut Mereka? Kapan lagi? Oke What Do We Think? Bagaimana menurut Kami? Nah Kalau begitu Yang perlu Murid-Ibu perhatikan adalah Do Digunakan untuk subjek You Do Digunakan untuk subjek They Do Digunakan untuk subjek Subjek We Sedangkan Does Digunakan untuk subjek She Dan Untuk subjek He Nah Ini perlu diperhatikan ya Untuk membuat pertanyaan Mengetahui opini Seseorang Oke Murid-Ibu Sedikit paham? Nah Murid-Ibu Kita masuk ke contoh Delapan ini Edo Say it again loudly Edo Katakan Lagi dengan Lantang Nah Say it again Berarti guru meminta Edo Menyampaikannya kembali Yes We are ready Ya Kami siap We will use English In the English class Kita akan menggunakan Bahasa Inggris Di dalam kelas Bahasa Inggris Nah Berikutnya Contoh nomor 9 Excuse me mom What's Attention In bahasa Indonesia? Permisi ibu Apa Arti Attention Di dalam bahasa Indonesia? Attention Is Perhatian Attention Artinya Perhatian Sir May I wash My hand? Pak Pak Boleh saya Cuci tangan saya? Sure Tentu Sure Disini adalah Respon Untuk menjawab Pernyataan Si laki-laki Nah Yang ibu bahas Untuk attention Itu disini Excuse me Itu juga Ekspresi Untuk Memberikan Atau meminta Sorry Untuk meminta Perhatian Nah Jadi Tidak selalu Dengan Attention Please Attention Please Excuse me Juga bisa Untuk meminta Perhatian Seperti yang ibu jelaskan Di slide sebelumnya Nah Kita masuk Ke contoh ini Hey Guys Are you coming With me? Hai Teman Apakah Kamu Kamu Bersamaku? Nah Gitu Sure Let's go Tentu Ayo Ayo Pergi Nah Ini maksudnya Dia ngajak Teman-temannya Untuk ikut Dengan dia Nah Dengan Penyataan Hey Guys Ini aja Itu juga Meminta Perhatian Orang Orang Yang lagi Tidak Konsentrasi Atau Orang Yang lagi Sibuk Ketika Kita bilang Hey Guys Nah Itu kita Minta Juga Perhatian Orang Jadi Caranya Banyak Untuk Meminta Perhatian Ada yang Formal Dan Ada yang Tidak Formal Nah Bagaimana Murid-Ibu Bisa Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Semoga Ini Menjadi Ilmu Dan Bisa Bermanfaat Untuk Kamu Semua Oke Murid-Murid-Ibu Sekian Dulu Video Ibu Untuk Materi Attention Semoga Murid-Ibu Paham Dan Jangan Lupa Share Video Ini Keteman-teman Kamu Untuk Belajar Bahasa Inggris Bersama-sama See you Bye-bye Pada Video Berikutnya Assalamualaikum See you For the Next Lesson Bye Mari Berbagi Ilmu Yola Merina Media Berbagi Berbagi Beragian Terima kasih telah menonton!